Satu pasang remaja berstatus bukan suami istri terjaring Satpol PP Bojonegoro di sebuah kamar kos. Di hadapan petugas, satu pasangan remaja ini mengaku jika kecapean dan membutuhkan tempat istirahat. Meski demikian, petugas membawa sepasang remaja tersebut ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan. Satu pasang remaja bukan suami istri asal kecamatan Maluk, Kabupaten Bojonegoro ini. Terjaring petugas Satpol PP di sebuah kos yang ada di Jalan Lisman, Kecamatan Kota, Bojonegoro. Sepasang remaja ini terjaring ketika sedang asik di dalam kamar kos dalam keadaan pintu kamar tertutup. Mereka sempat kaget ketika petugas penegak parda datang ke lokasi kos untuk mengamankan pasangan tersebut. Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menjelaskan, jika sepasang remaja bukan suami istri ini terjaring ketika petugas melakukan patroli rutin. Selain itu juga mendapatkan laporan masyarakat terkait kos-kosan harian yang sering digunakan untuk ajang mesum. Dari laporan itu, petugas terus menyisir tempat kos dan berhasil mengamankan satu pasang. Di kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, satu pasangan ini diberikan pembinaan lebih lanjut dan diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Perbuatan satu pasang remaja ini melanggar perdat terantibuk nomor 15 tahun 2015. Jadi kita pagi ini melakukan kesanakan kegiatan putin, patroli seputaran Alun-Alun. Selanjutnya kita tidak lanjutin laporan masyarakat terkait dengan tempat kos yang menerima harian. Pada saat kami masukin wilayah Jalan Lisman, kita amankan satu pasang muda-mudai dari Ketamatan Malung. Selanjutnya yang bersambutan kita berada di kantor, kita pindah, serta membuat surat pernyataan. Ini posisinya di dalam kos atau di hotel? Posisinya di tempat kos, pintu tertutup dan yang ini. Alasannya apa Pak? Alasannya capek. Terus angka satunya? Ini Pak Satpol? Jadi kita pindahkan surat peringatan, sekali plus membuat surat pernyataan dan pembinaan secara kantor. Satpol PP Kabupaten Bojonegoro terus melakukan rahasia tempat kos. Sebab selama ini masih banyak tempat kos yang belum mengatongi izin IMB. Selain itu tempat kos yang melayani sewa harian masih banyak digunakan ajang mesum oleh pasangan yang bukan suami istri. Selain melakukan patroli rutin, Satpol PP juga akan memanggil pelaku usaha kos untuk diberikan pengarahan agar tidak menerima tamu yang bukan suami istri.